hari ini aku lagi mau bikin camilan ya teman olengku ini tahu crispy ya teman olengku rasanya tuh enak sekali ya dan akan aku cobain ya teman olengku semua bismillahirrahmanirrahim enak sekali teman olengku kriuk banget ya dan mantap assalamualaikum teman olengku semua jumpa lagi dengan channel saya cnir apa kabar teman olengku semua semoga selalu setia dan semoga selalu dalam lindungan Allah jangan lupa selalu bahagia ya teman olengku semua hari ini saya lagi mau bikin tahu ya ini tahu pong ya teman olengku bahannya dan ini ada telur satu telur juga ini ada garam juga ini ada daun bawang juga ini ada tepung beras ya dan tepung kanji ya teman olengku juga ini ada sejumput kemiri sejumput ketumbar dan dua kemiri empat bawang putih dan juga sedak kue ya langkah pertama akan saya potong-potong daun bawangnya ya teman olengku semua dan selanjutnya telurnya saya juga akan aku kopi yuk ya di dalam mangkuk saya tuang di dalam mangkuk dan saya kasih sedikit garam juga saya kasih daun bawang kita kopi yuk kopi yuk ya teman olengku semua ini bisa buat ide jualan ya teman olengku semua namanya itu tahu crispy isi telur ya saya kasih roiko ya teman olengku semua kita aduk-aduk lagi nah sudah selesai kemudian akan aku siapkan garam saya jumput ketumbar kita haluskan ya bersama dengan garam ya teman olengku semua kita haluskan ketumbarnya dua kemiri saya memakai dua kemiri ya teman olengku semua 4 bawang putih 4 biji bawang putih ya ataupun 4 siung bawang putih kita haluskan semua bumbu ya teman olengku semua sampai halus ya nah sudah halus kemudian ini tepung kanjinya juga ini tepung beras saya memakai tepung beras 21 gram dan tepung kanjinya 65 gram ya kemudian kemudian bumbunya akan saya taruh di tempat tepung ya kita kasih air kita aduk bersama bersama dengan tepung ya bumbunya sampai jangan menggrundil ya teman olengku kita aduk sampai benar-benar halus ya nah sudah halus kemudian kita kasih kloiko rasa ayam ya saya memakai rasa ayam ya teman olengku semua kemudian saya kasih soda kue secukupnya kita aduk aduk lagi kemudian kasih kuning telurnya kita aduk bersama semua bahan ya teman olengku semua setelah sudah mengerindil kita siapkan tahunya tahunya akan saya belah seperti ini ya teman olengku semua nah seperti ini kita lakukan sampai selesai semua ya kita belah-belah gini ya teman olengku semua kemudian kita isi setelah kita sudah kita lubangin kita isi ya kita kasih lubang ya tahunya ya teman olengku semua lalu kita kasih isi isiannya telur tadi ya dengan daun bawang jadinya namanya telur isi tahu isi telur crispy ya super crispy ya teman olengku semua dan rasanya itu renyah setelah sudah kita isi kita masukkan kecelupan tepung tadi ya teman olengku kita siram-siram dengan tepung adonan tepungnya ya lalu kita siapkan minyak yang sudah panas nah kita goreng satu persatu ya teman olengku semua kita masukkan secukupnya di wajan ya teman olengku nah ini saya gorengnya empat-empat dulu ya teman olengku semua kita lakukan sampai benar-benar selesai ya teman olengku kita balik ya teman olengku sudah mulai kecoklatan ya kita siram-siram tepung lagi ya teman olengku ini sudah mulai matang sudah kecoklatan dan sudah mengeras ya teman olengku kita angkat ya lalu saya masukkan lagi sampai benar-benar tahunya sudah habis ya teman olengku teman olengku ya kita balik-balik kita siram-siram tepung nah sudah matang ya saya angkat saya tempatin ya teman-teman mudah bukan cara buatnya dan rasanya enak bisa dimakan dengan saus sambal ataupun cabai rawit hijau cantik bukan teman-teman dan rasanya kriuk ini saya kasih cabai teman-teman teman-teman saya coba ya teman-teman temanku semua ambil cabainya lalu kita gigit ya bismillahirrahmanirrahim enak sekali teman oléhku kriuk sekali ya cocok sekali sama cabai enak sekali teman oléhku bikin ketagihan ya teman oléhku semua mantap nah selamat mencoba ya teman oléhku di rumah terima kasih yang sudah menonton video saya sampai jumpa dengan video selanjutnya jangan lupa like, comment, subscribe, share, dan bunyikan notifikasinya terima kasih assalamualaikum selamat menikmati